Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis menggelar pemaparan penangkapan terhadap dua tersangka pencurian sepeda motor dengan didampingi oleh Kapolsek Hamparan Perak, Kompol Azwar dan Kabakren, Kompol Edi Suprianto di halaman Polsek Hamparan Perak. Dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa penangkapan terhadap tersangka sesuai adanya laporan Polisi Hamparan Perak tanggal 20 Juni 2018 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 huruf kelima KUHP pidana dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Subsider 362 KUHP pidana. Kronologis perkara ada pun bernama Hairul Amri yang membawa satu unit sepeda motor untuk menonton organ tunggal di Desa Payabakung Hamparan Perak Deli Serdang. Kemudian sekitar pukul 00.30 dini hari sepeda motor tersebut sudah hilang dari lokasi parkiran. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis mengatakan pencurian yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan cara masuk atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang mana setelah diungkap Polsek Amparan Perak, kasus 363 Curang Mor, ada 2 TKP. Pertama diusun 20, 22 Desa Payabakung, Kecamatan Amparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua, TKP diusun 20, Borong Pertamina, Desa Kelambir 5, Kebun, Kecamatan Amparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Jadi dua-dua, diadakan ini di Deli Serdang. Kabupatennya, tapi gak yukumnya maksud oleh Pelabuhan Belawan. Ada pun tersangka, yang pertama, Kompat Sapi, LSP. Yang mana P? Yang kedua, Kacis Tebu, Kali-Kacil. Ada pun kronologis kasus tersebut, itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018. Pak Khairul Amri ya, membawa satu sepeda motor untuk nonton kibun. Diusun 20, sekitar jam 23 kibunnya, namun kejadian jam setengah saat ini. Kini tersangka terancam pidana paling lama 7 tahun, dan bunyi pasal 363 huruf keempat E KUHP pidana. Dari Sumatera Utara, para sawaran Sitorus Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!